Rambu lalu lintas tidak hanya palang tanda petunjuk arah atau sedenisnya. Salah satu yang terpenting adalah marka atau garis jalan yang keberadaannya di tengah jalan atau di sisi kiri dan kanan badan jalan. Namun tidak semua pengendara mengetahui fungsi dan jenis-jenis marka ini. Dari beberapa masyarakat yang sempat ditemui tim RBTV, mereka menyampaikan hanya mengetahui marka jalan yang berada di tengah jalan, fungsinya sebagai pembatas jalan antara lajur kiri dan kanan. Namun tidak mengetahui perbedaan marka jalan berdasarkan warna, yakni kuning dan putih. Namun sebagian mengetahui maksud marka atau garis putus-putus dan yang menyambung. Tidak tahu, tidak tahu. Ini aduh kita cari tahu lho Pak ya? Tidak ada. Ini aduh susu, atau ada garis tengah kan? Kalau perbedaan garis putih dengan garis kuning itu tahu gitu Pak? Aku tahu garis kuning, yang paca putih itu lah. Yang pastinya kita tahu itu garis tengah ya. Lalu garis tengah itu perbatasan. Perbatasan itu. Salah satunya, sopir angkot di kota Bengkulu bernama Jauhari ini. Dirinya tidak mengetahui perbedaan garis putih dan garis kuning di jalan raya. Dirinya berharap kepolisian atau pihak terkait lainnya dapat memberikan pengetahuan kepada pengendara, setidaknya saat pembuatan surat izin mengemudi atau memberikan buku saku khusus pengendara agar dapat dipelajari. Dan aku kira lebih baiknya kalau di saat pembuatan sip, disampaikan. Nanti setelah kau dapat sip, kau mulai bawa mobil, kalau rambu-rambu jalan yang ini begini, yang ini begini. Aku kira perlu disampaikan. Karena walaupun tidak disampaikan secara lisan, minimal dikasih buku panduan. Buku saku kan. Ini sim, ini buku. Pengendara sepeda motor bernama Adika Adiat Mabelin dan Rizki mengaku sedikit mengetahui, namun tidak mengerti apa sebenarnya maksud dan perbedaan garis berwarna putih dan kuning yang ada di jalan raya. Apa gunanya, Bang? Kalau untuk yang di tengah jalan yang warna putih itu, Bang, sebagai tandun untuk nyalip, Bang. Jadi kalau yang putus-putus itu tandunnya boleh nyalip, sedangkan kalau yang lurus itu tidak putus-putus, artinya tidak boleh nyalip. Kalau untuk perbedaan warna putih dengan kuning tahu gitu, Bang? Kalau itu kurang tahu, Bang. Untuk garis jalan ini, Bang? Banyak-banyak. Tidak ada yang tahu. Banyak yang ada yang tahu. Untuk kita sendiri juga belum tahu, Bang. Itu membatas. Kalau mungkin garis kuning itu untuk ikor, Bang. Tidak tahu juga, Bang, kalau garis kuning, Bang. Cuman kalau untuk garis tengahnya, kita tahu, Bang. Kalau yang garis putih dengan kuning perbedaan ini tidak paham, Bang. Tidak paham, Bang. Kepolisian dari Direkturat Lalu Lintas Polda Bengkulu menyampaikan bahwa marka garis utuh adalah tanda pengendara dilarang untuk menyalip atau mendahului. Dan marka garis putus-putus memiliki arti bahwa pengendara dapat menyalip atau mendahului. Sedangkan marka garis ganda dari garis utuh dan putus-putus diartikan hanya satu jalur yang dapat menyalip atau mendahului. Sedangkan marka garis ganda terdiri dari dua garis utuh berarti kedua sisi kendaraan tidak dapat mendahului. Marka membujur berwarna kuning menandakan bahwa itu adalah jalan nasional dan marka putih menandakan jalan provinsi, kota, dan atau kabupaten. Marka membujur berwarna kuning berupa garis utuh dan atau garis putus-putus adalah sebagai pembatas dan pembagi jalur, serta garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kanan. Sedangkan garis membujur berwarna putih berupa garis putus-putus, yakni sebagai pembagi jalur dan garis utuh sebagai peringatan tanda tepi jalur atau lajur lalu lintas sisi kiri. Pengendara yang melanggar ketentuan yang ada dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 287 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksinya berupa pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda maksimal 500 ribu rupiah.